Wah, itu dia Nongol Halo, berdus Bukan dari BDAM Yey, Monggo Nah itu, udah bawa-bawa Kayaknya bawa Gabah Bagaian besarnya menguning Itu yang bawah, ada yang masih hijau Kayaknya masih agak lama Dan itu ada yang udah dipanen juga tuh Yang bawah itu Nah itu Denger gak temen-temen Ada suara musik Kayak gini, cuma nge-press mobil ya Di car Car-caranya car Press ban mobil aja Itu kayak gini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah oke temen-temen Jadi Kali ini aku lagi ada di Desa apa ya Desa 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 apa tau masih dengeng Desa Desa Gondang Nawangan temen-temen Kabupaten Pacitan Jawa Timur Nah sekarang aku lagi ada di Desanya Mbahnya Ma'il temen-temen Nah ini Ini depan rumahnya ya Nah ini aku lagi Liburan sama Ma'il Lagi healing Dari hiruk-hiruk pikuknya Kota Solo Sekarang udah jam Sepuluhan Eh belum ding Setengah sepuluh temen-temen Ini aku mau ngasih Lihat Apa namanya Desa Yang ada di Jawa Timur ini temen-temen Desa Gondang Nawangan Jawa Timur Pacitan Ini desanya itu cukup Apa ya Asri temen-temen Nah ini Nanti aku kasih tau ya Nah ini temen-temen Ini rumahnya Mbahnya Ma'il Itu motorku Motor Ma'il Ini untuk Suasana desanya Seperti ya temen-temen ya Ini Masih Sangat asri Banyak pepohonan Ini ada di Desa Gondang Nawangan Kabupaten Pacitan Jawa Timur Nah ini Ini Pemandangannya bagus ya Temen-temen Ini tempatnya Untuk Mempan kayu Biar gak kehujanan Di halaman rumahnya Mbahnya Ma'il Sepanyak pohonnya Dan Mbahnya Ma'il juga punya Wedus temen-temen Kita lihat Wedusnya Kemarin belum sempat melihat Wedus Mbahnya Ma'il punya Wedus berapa ya Wah Itu dia Ngel-ngel Halo Wedus Satu Dua Tua guys Wedusnya Bapak dikit Wedus Mbahnya ma'il punya Wedusnya Memakan gak ya Wah mau dia Mau makan Oke temen-temen Kita lanjut lagi Kita mau Apa namanya Explore Explore desa Gondang Kampung halaman Yang Orangkuannya Ma'il Bagi kita lihat Lihat temen-temen Kita mau nengok ke sawahnya Temen-temen Soalnya lagi panen Padi Nah Ini temen-temen Disini tuh Apa namanya ya Agak kurang beruntung Temen-temen Soalnya untuk Apa Musim-musim Buah-buahan itu Itu lagi Gak musim ya temen-temen Atau Katanya sih udah lewat Kayak durian kemarin tuh Katanya udah lewat temen-temen Ini dada bawah durian Kemarin udah lewat musimnya Jadi Ya kurang beruntung Tapi sekarang Lagi musim panen temen-temen Panen padi Banyak ya Ini ada Paterpah tani Banyak banget Ada orang lagi panen guys Semangat Para petani Indonesia Penopang Apa Ekonomi Ayat Indonesia Pemasok kebutuhan Ini padi-padanya udah siap panen temen-temen Sudah Sebagian Besarnya menguning Itu yang bawah Ada yang masih hijau Kayaknya masih agak lama Dan itu ada yang udah dipanen juga tuh Yang bawah itu Yang dipanen Disini sawahnya bagus ya temen-temen ya Modelnya tuh kayak Apa namanya tuh Terasering Itu bagus temen-temen katanya Sawahnya terasering Jadi Airnya itu Dia Apa ya Ngalir temen-temen Berganti gitu Banyak ya Banyak ya Tuh gubuk-gubuknya Para petani temen-temen Beliau lagi panen Dan ini Desanya itu Ada di Kalau aku udah dilihat Ada di Gunung Kekusan Kalau nggak salah Nah ini letaknya Ada di kayak lembah Itu loh temen-temen Sana gunung Gunung Bukit-bukit Bukit-bukit Sana naik Bukit Ini Sawah itu Letaknya kayak lembah gitu Sekarang kita coba jalan ke sana ya Seru temen-temen Bikin nostalgia Soalnya Biar masa kecilku ya Sering main ke sawah Sama temen-temenku Mancing belut Mancing ikan Main layangan Jekuran Ciblon Atau Mandigi kali Itu aku Rasakan Oh itu ada yang Panen Bukitnya Jadi panennya ini ya Kayaknya belum pakai mesin Kayaknya sih Soalnya kalau pakai mesin juga Aksesnya agak Ini temen-temen Agak Extreme Soalnya Jalannya itu Sempit temen-temen nih Segini Ini ngepress Semobil ini Kalau simpangan Susah Dan jalan dari Apa Dari jalan utama Kesini itu Jalannya cukup ekstrim Temen-temen Konturnya naik turun Sama berkelok-kelok lah Terus jalannya juga Nggak terlalu lebar Jadi kalau Pawasan sama Mobil pribadi itu Itu ya Press Tapi kalau ada Truk besar Itu kayaknya Susah sih Itu ya Itu ada suara Orang nebang Temen juga Masih asri banget temen-temen Bikin nostalgia lah pokoknya Buat temen-temen Kepacitan Ada yang nonton nggak ya Kalau nonton komen guys Kalian tuh dari-dari Daerah mana aja Pacitannya Peteng guys Nah tadi Juga ada yang unik ya guys Disini tuh Tadi kan ada ini Suara-suara Ini loh Kayak orang pesta Kalau Biasanya itu apa ya Hajatan lah Ya hajatan Jadi itu disini tuh Katanya sih tadi Ada informasi tuh Dari saudaranya Ma'il Kalau disini tuh Hajatan itu Berlangsungnya sampai Berhari-hari temen-temen Dua sampai tiga hari Dan itu juga Dilaksanainya Siang sama malam temen-temen Ngeri-ngeri Ngeri-ngeri Pokoknya Unik lah Dasa ini Kenapa ya Ada yang tau nggak guys Kenapa Kok dilaksanainya itu Pagi Eh maksudnya Siang sama malam gitu loh Kalau biasanya kan Orang-orang itu kan Kalau Dikin hajatan itu Khususnya Kalau nikahan gitu ya Rata-rata kan Pagi Ya siang itulah Paling sama malam Habis itu Besoknya udah nggak gitu Tapi disini Sampai berhari-hari Temen-temen Itu pun siang malam Nah ini udah Agak siang Mungkin lagi Istirahat Sonnya Tadi dengeran cuy Keren sih Tapi Apa ya namanya Yang Punya hajatan satu Tapi disini Merasakan semua gitu Kayak misalkan Bunyi Sonnya gitu Ya udah Bisa Apa namanya ya Kalau istilah Jawanya Onen-onen Temen-temen Ya ada Alah Musik untuk Desa gitu lah Padahal itu tadi Itu ya Katanya itu yang Punya hajatan itu Dari sini Sekitar berapa Meter gitu Jaraknya Jauh temen-temen Mungkin kayaknya Sekiloan ada sih Sekilometer Sekilo dua kilo Tapi dengeran Keras temen-temen Buat kalian yang tahu Kenapa alasannya Kok bisa berhari-hari Silahkan komen temen-temen Nah terus Selain Yang tadi tuh Yang hajatan berhari-hari Itu ada Yang unik juga temen-temen Karena disini tuh Sinyalnya susah temen-temen Adanya cuma Telekomsel Dan itu pun Jaringannya lemah banget Kadang nyantel Kadang enggak Kalau punya Mael Tematku teri Disini tuh Belas teri Nah makanya itu Disini ada Ada Spot tersembunyi Atau spot tersendiri Untuk mencari sinyal Temen-temen Nanti ke atas sana Nanti aku kasih tau ya Di atas sana itu Ada Batu gede Disana itu emang Katanya Mael Ada ini Apa Ada sinyal lah Pokoknya disana Kalau mau Apa Main hp Disana katanya Tapi emang Bener temen-temen Disana Selain ada sinyal Tapi sinyal Telekomsel Selain ada sinyal Ada juga sinyal yang lain Temen-temen Apakah itu Ya Sinyal wifi Temen-temen Di plosep desa kini Emang sih Sinyal seluler itu Jelek Cuman disini yang Ngeri itu Sinyal wifi Ada temen-temen Ngeri 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 Desanya Ngeri Keren sih Soalnya Di desa itu ya Kan rame Itu belum tentu Jarak 100 meter itu Ada orang yang Pasang wifi Temen-temen Nah disini loh Nanti aku kasih tau lah Pokoknya Cuman Tetanggaan Jarak sekitar ya Paling 50 meter lah Gak sampai 50 meter lah Paling Tetanggaan Itu pasang wifi Sendiri-sendiri Temen-temen Emang ngeri Orang desa Sangar Tapi ya mau gimana lagi Temen-temen Soalnya Sinyal Apa Handphone biasa Sinyal seluler biasa Itu emang Sulit disini Temen-temen Pokok jangankan Buat Hidupin internet Untuk sinyal ponselnya Biasa itu aja Gak ada temen-temen Silang Makanya Mungkin ya Orang-orang sini Mending pasang wifi Sekalian Untuk internetan Gitu Tapi oke sih Keren Menurutku Keren desa ini Buat Healing sih Cocok banget Soalnya Jauh dari Hiruk-pikuk Keramaian Kendaraan Dan juga Apa ya Ya pokoknya Banyak suara-suara Alam Kayak suara Jangre Suara Apalah gitu Ya temen-temen Desanya itu Gak serapet Yang kayak Di desa-desaku Gitu ya Desa-desa Perkotaan Ya emang Namanya juga Pedesaan Jadi ya Gak rapat Gitu lah Dan ini Bisa lihat ya temen-temen Ini kan perbukitan Nah kalau malam itu Disana itu Banyak lampu-lampunya Temen-temen Ya kelihatan kan Kalau ada rumahnya Kelihatan Itu sebenarnya Di atas juga Banyak rumah Tapi mencar-mencar Temen-temen Kalau malam Kelihatan Kalau ada rumahnya Karena ada lampunya Kalau siang ya Kadang gak kelihatan Atau cuman kelihatan Atapnya sedikit Nah Di pacitan ini Temen-temen Buat kalian yang Mau healing Itu cocok Karena Kalian mau nyari apa Itu Pasti ketemu Kalian mau nyari Pegunungan Ada Kalian mau nyari Pantai Ada juga Mau nyari Sungai-sungai Ada Mau nyari Air tejun Ada lah Pokoknya lengkap Temen-temen Kalau kalian punya Saudara Atau temen Di daerah pacitan ini Nah mending Coba-coba main Dan eksplor Daerah pacitan Terutama yang Di pedesaannya ya Soalnya ya Lumayan Apalagi kita Kita ini kan sering Hidup di perkotaan Jadi ya Pemandangan kayak gini Emang langka Gitu sih Itu ya Pemandangannya Kayak gini Untung ini lagi cerah Jadi Bagus guys Pemandangannya Nih lagi cerah Oh ya Disini kan daerah pegunungan Nah aku kira itu Disini kayak Pegunungan-pegunan Yang biasanya gitu ya Banyak air melimpah Ya Atau yang Inilah Ngalir gitu lah Nah disini ternyata Nggak Nggak seperti Pegunungan biasanya Temen-temen Untuk air Disini Kalau tadi tempat Mbahnya Mali itu Pakai air PDAM Nggak kayak tempatnya Mas Agunar gitu Pegunungan juga Pakainya ini Air dari alam Bukan dari PDAM Wih Monggo Nah itu Udah bawa Kayaknya bawa Gabah Dari sawah Sawah tadi sana itu Gabah itu Anu temen-temen Padi yang belum Dikupas kulitnya itu Gabah Tapi sudah dipisahkan dari Apa Pohonnya Pohonnya atau Tangkai padinya Itu ya temen-temen ya Pokoknya keren lah Pokoknya Terus jalannya juga Keren Berkelok-kelok Naik turun Jadi Untuk reading Oke lah Tapi Yaitu tadi Jalannya Lumayan sempit Jadi hati-hati Dan banyak Blind spotnya Kalau di daerah sini Tapi kalau di daerah yang agak lain Yang agak kesana-kesana Dikit ya Agak lebar sih Cuman agak yang sini aja Yang agak sempit Ngerisi Kapan-kapan lah Main kesini lagi lah Kalau pas libur Sama mail Sama Teman-teman Ya Alhamdulillah ini Guys Suacanat cerah Biasanya lho Hujan Mendung Nah ini Alhamdulillah cerah Jadi Masih kelihatan Kegiatan-kegiatan warga Dan Keindahan alamnya disini Nah itu Dengar gak teman-teman Ada suara Musik Dengar gak ya Semoga kedengeran ya teman-teman Nah itu Itu tuh katanya Semalam tuh udah berlangsung Sitar dua hari Ini hari ketiga Kalau gak salah Katanya sih Sangar ya teman-teman Makanya tuh desa ini Tiga hari Tiga malam katanya Kalau yang acara Siang-siangnya itu Acaranya yang Bawa bapak Gitu lah Nih nyanyi karaoke Nah kalau yang malam Itu yang acara Anak mudanya teman-teman Anak mudanya Pokoknya gitulah Katanya sih Anak mudanya Dan nongkrong gitu Itu ada Ada adik Kayaknya baru pulang sekolah Tadi dia sama Perempuan sih Kayaknya apa Ibunya apa Siapa gak tau Tuh teman-teman Anaknya tadi Sama ibunya ternyata Dan disini Orang-orangnya ini guys Care Apa ya Sopan santunya itu Cukup Kental Tadi aja Anak kecilnya itu Nyapa Aku dulu Luan teman-teman Ayo mas Gitu dia katanya Pas mau pergi Sangar 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 Sama ibunya Dia baru pulang sekolah Tadi katanya Terus mau tempat Ini siapa ya tadi Manggilnya Apa sih Mama apa-apa ya Gak tau lah Tapi manggil itu Tadi ibu Jadi Ibunya yang mana Pokoknya gitulah Keren Tuh ya Gugusan-gugusan Bukit Gini guys Healing Pantainya Oh iya Jadi aku tuh disini udah Ini hari ketiga Aku ya teman-teman Aku disini tuh hari Sabtu Oke teman-teman Jadi tuh aku disini Kemarin udah dari hari Sabtu Sekarang hari Senin Jadi Sabtu Minggu Senin Sabtu aku dateng Sini jam Sembilanan malam Sampai sini Sembilanan malam Disitu Hari Minggu kemarin Aku Kondangan Jadi kesini tuh acaranya Gak cuman healing teman-teman Sebenernya Ada acara undangan juga Pernikahan dari temanku Jadi aku Kondangan Sekaligus healing Gitu Terus kemarin juga Ketemu sama Apa ya Kakak tingkat kuliah Alumni sekarang Itu dulu Sering ngeband bareng sih teman-teman Jadi ya Kebetulan juga rumahnya dipacitan Jadi kemarin mampir Nyempetin juga Mampir tempatnya Mas Al namanya Habis kondangan Terus kemarin juga diajak Sama mas Al itu ke Pantai Apa ya namanya Pencakdor Eh pencakdor sih Apa sih disini Kenapa pencakdor sih Pancerdor Nah Pancerdor teman-teman Banyak Turis Dan orang lokal Yang surfing juga Disana Kemarin Apa ngeliat sunset Dan Alhamdulillah Dapet Tapi enggak Enggak bikin vlog teman-teman Soalnya kemarin apa ya Hmm Enggak apa-apa sih Enggak pingin ngevlog aja Next time lah Kalau sama Anak-anak Pas Pak Ari Kalau rame-rame Aku bikin vlog Soalnya sepi teman-teman Wah ngapain Gitu lah pokoknya Keren Nanti aku kasih tau ya Untuk tempat Apa namanya Mencari sinyalnya Nanti Nanti kasih tau Pokoknya Keren Dan ini udah jam Berapa ini Hmm 10 lebih Ini aku mau Siap-siap Karena hari ini Akan harus pulang ke Solo Dan Jaraknya sekitar 100 km lebih lah Pokoknya Kalau waktu tempuhnya Ya agak lama Soalnya Kita nanti Mampir-mampir juga Mau ke Apa namanya Beliin oleh-oleh Titipannya Ini Apa Orang tuanya Mail Itu Mampir-mampir Ke kota dulu Jadi ya Untuk biasanya Jarak tempuhnya Kemarin itu Berangkatnya Sekitar ya 6 jaman Soalnya kita juga Nyantai Berhenti-berhenti Kemarin Sempat kehujanan juga Di daerah Soekar Jadi berhenti juga Nyantai teman-teman Child Jadi di Di jalan itu Kita nikmati aja Bapaknya gitu Sekarang kita mau Balik lagi Nah ini Nanjak guys Ini lumayan tinggi Ya nanjaknya Ini 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 ada Pendulian Di atas Lagi gak buah Karena emang udah lewat Ini ada Palaron Ini ada Palaron PDIM Cukup Ngasmasan ya Dari bawah Sampai Atasnya Terlaki guys Nah ini loh Yang bikin aku Keren Salut Itu ada Tiang Pemancar Wifi guys Aduh Aduh Jalan cuman berapa rumah Cuman berapa meter Ini cuman Ini ada Wifi Nah Kesana Yang Mana ya Aduh gak keliatan Pokoknya itu guys Ada Ada rumah Saudaranya Mael Punya Wifi Dan ini Ada rumah Ini juga Punya Wifi guys Makanya Semalam Aku sama Mael Disini Dekat batu ini Kita Wifi Ini ya Masih banyak Apa rumah Rumah Iya rumah Rumah Warga Jawa Jadi bentuknya Kayak gini teman-teman Rumah Adat Adat gak ya Ya pokoknya rumah Kayak inilah Katapannya Katapnya itu khas Teman-teman Dan ini Jalannya itu Kayak gini Cuman ngepress Mobil ya Dicar Car-caranya Car Price ban Mobil aja Itu kayak gini Itu Itu rumah Saudara Pokoknya disini itu Masih saudara Teman-teman Katanya Masih saudara Nah ini ya Lingkungannya Kayak adem gitu Masih asri Tiotaklapa Kayak gini Ini Ini kalau Hujan kayaknya Lumayan Licin teman-teman Makanya harus Hati-hati Untung Pas kesini itu Gak pas musim hujan Kenapa ya Kalau pas Mau Bulan puasa itu Cuacanya pasti panas Atau Ya pokoknya Cerah hujannya menurun Gitu Aku mau Mandi dulu Teman-teman Siap-siap Nah nanti Harus Oh iya Harus Apa namanya Mau ke bengkel Juga coy Ke bengkel Eh kok tanganku Meling Mau ke bengkel Karena Lampuku itu Mati teman-teman Putus Kemarin Pas baru Sampai malam-malam Untung Yang putus itu Lampu jarak pendeknya Teman-teman Nah lampu jarak Yang jarak panjangnya Itu Jarak jauhnya Itu Tidak mati Jadi ya Alhamdulillah Tapi sulit teman-teman Kalau jarak jauhkan Tidak terlalu terang Terang-terang banget Jadi nanti Aku mau ke bengkel Habis ke bengkel Kita Nyari oleh-oleh Terus Mampir tempat mas Sebentar Habis itu kita pulang Agak sore-sorean Biar tidak panas banget Oke sekarang Aku mau mandi dulu Dan siap-siap Dan tamitan Sama mbahnya Ma'il Oke teman-teman Selain Apa Keindahan alamnya Di pacitan itu Juga Apa Ada Inilah historisnya Teman-teman Ada sejarahnya Karena apa Karena pacitan itu merupakan Kota Nya Pak presiden Mantan presiden kita Bapak Susilo Bang Yudayono Atau Pak SBY Pak SBY itu Rumahnya di pacitan Teman-teman Kemarin aku sempat Ngelewatin Rumah Asli Rumah kediamannya Semasa kecil Dan juga Museumnya Jadi aku kemarin Juga sempat Ngelewatin Jadi gak cuman alam Untuk historisnya Juga ada Yaitu Ya rumahnya Pak SBY Teman-teman yang pengen Tau rumah dan Museumnya Pak SBY Dan Bu Ani Yudayono Bisa main ke pacitan Nanti kalian bisa Lihat-lihat disana Keren Nah oke teman-teman Segitu aja vlogku kali ini Semoga Kalian semua bisa terhibur Karena ini ajalah Sekedar Hiburan Oke teman-teman Terima kasih untuk supportnya Yang udah like Comment dan subscribe Terima kasih Jangan lupa Tonton terus videoku Dan jangan lupa Klik tombol subscribe Karena itu gratis Dan bisa Menambah pahala Kalian Kebaikan Oke teman-teman Terima kasih Terima kasih Buat kalian semua Semoga kalian semua Sehat-sehat terus Semoga kalian Bisa nonton videoku terus Kalau ada yang kurang Atau ada yang kurang Berkenan Atau ada Kesalahan ucapan Mohon maaf Dan Itu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih